Pasca dilaporkan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu, hingga saat ini penyidik unit PPA Polresta Bengkulu masih terus mendalami kasus dugan perbuatan asusila yang dilakukan Oknum Guru Ngaji berinisial JW. Kasat reskrim Polresta Bengkulu AKP Mulyo Hartomo ketika dikonfirmasi pada selasa siang menjelaskan pihaknya memang belum menangkap terlapor JW. Saat ini penyidik masih fokus memeriksa semua saksi dan melengkapi alat bukti atas kejadian yang sudah terjadi dua tahun lalu. Terlapor JW diketahui memiliki murid yang belajar mengaji sekitar 45 orang. Selain mengajar mengaji di rumahnya, pria 25 tahun yang berstatus terlapor ini merupakan seorang guru di salah satu pesantren yang ada di kota Bengkulu. Peristiwa ini terbongkar pasca orang tua korban menginterogasi anaknya karena tidak mau lagi belajar mengaji di rumah terlapor. Pasca mendengar pengakuan sang anak, akhirnya orang tua korban mendatangi Polresta Bengkulu dan melaporkan JW. Rendra Aditya Gunawan, RBTP melaporkan.